Halo teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, selamat datang di channel youtube Gossip Techno. Di video kali ini kami kedatangan beberapa produk cooler fan dari Suncel. Yang unik dari cooler fan ini menurut klaimnya, setiap kipas yang disematkan pada cooler fan ini memiliki kecepatan sampai 17.000 RPM. Kira-kira seperti apa performanya, simak video ini lebih lanjut hanya di Gossip Techno. Kembali lagi di video ini. Oke teman-teman, kita masih bersama cooler fan dari Suncel. Mungkin kami akan menjelaskan terlebih dahulu ini apa saja karena ada banyak barangnya. Jadi yang pertama dari yang paling besar teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah cooler laptop. Dan kemudian ini ada dua buah cooler handphone. Ini ada yang satu berjenis jepit, yang satu lagi berjenis tempel, ini bisa ditempelkan ke smartphone. Dan satu lagi ini adalah cooler fan untuk modem sebenarnya. Jadi kipasnya lebih besar. Nah, mungkin kita unboxing dulu ya. Bukan unboxing, tapi kletek dulu kali ya. Jadi supaya lebih terlihat seperti apa sih desainnya ini. Kita kletek dulu. Oke, mulai dari cooler fan untuk modem terlebih dahulu. Kletek. Oke. Oke. Copot. Kemudian kita kletek yang untuk laptop. Nice. Di sebaliknya terlihat juga ada teman-teman. Terlihat dengan jelas ya, rangkaiannya luar biasa. Oke. Oke, olahraga sekali. Iya, jadi ini dia produknya. Cooler fan untuk laptop dari Sunset. Sudah selesai kletek-mengkletek dan ini lumayan. Melalah, kan? Oke, kita bahas satu per satu ya. Oke, teman-teman. Jadi ini cooler fan yang pertama, yaitu cooler fan untuk laptop dari Sunset. Bahannya jelas. Ini akrilik. Terus kemudian di sini kita akan menemukan dua modul kipas. Yang katanya setiap kipasnya itu bisa berputar sekencang 17.000 RPM. Nah, nanti kita coba aja sekalian. Oke. Nah, di bagian sini, ini terlihat dengan jelas ya, rangkaiannya. Ini lumayan rawan sih. Kalau misalnya, teman-teman, misalnya seperti ini kondisinya. Dia akan posisinya begini. Nah, begini. Terus tiba-tiba memasukkan barang dari sini atau apa, kena kabel, putus. Oh ya, harus diperbaiki gitu. Tentunya dia akan rusak. Oke. Nah, itu kemudian di sini ada semacam motif karbon, tapi ini sepertinya sticker ya. Ya. Ya, ini sticker bisa dikeletek. Ya, tapi untuk menambah tekstur garang, oke lah, boleh lah gitu. Dan ini kemudian ada tombol power. Ini mungkin untuk mengatur kencang atau pelannya si kipas. Jadi, kontrolnya ada di sini. Kemudian ini ada semacam colokan. Oh ya, jadi untuk produk yang satu ini, dia bisa dinyalakan dengan menggunakan adapter. Jadi, kita ke teman-teman membeli ini, akan mendapatkan adapter paketan dengan power output 12V, 1,5A. Ini ya. Kita akan dikasih seperti ini. Nah, cara menyalakannya, ya itu tadi. Kita harus koneksikan adapternya ke sini. Dan itu dia bisa kita nyalakan dengan tombol on-off di sini. Nah, kemudian finishingnya bagaimana? Nah, finishingnya kalau menurut saya akriliknya oke. Akriliknya cukup bagus. Tapi, masalahnya adalah ini dia. Karet-karetnya ini, gimana ya? Seperti asal tempel gitu. Jadi, ini bahkan ada yang hilang satu nih. Sebenarnya mungkin ada cuman, entah, hilang di mana gitu. Ini harusnya ada nih. Nah, ini ada satu. Dan di sini, sepanjang ini ada karet. Ini cukup solid sih sebenarnya. Tapi ya, gampang lepas. Jadi, menurut kami minusnya ada di bagian karetnya ini sih. Terus kemudian, Entah ya, mungkin bagi beberapa orang, Rangkaian kabel berantakan itu keren. Tapi, ada sebagian orang lagi yang menilai Rangkaian kabel berantakan itu mengganggu gitu. Jadi, menurut kami, Kalau kami pribadi, ini rangkaiannya terlalu chaos gitu. Jadi, terlalu berantakan gitu. Mungkin bisa di, next ke depan kalau ada pengembangan lagi, Mungkin bisa disembunyikan. Jadi, supaya kelihatan lebih premium, lebih rapih gitu. Itu aja sih paling, kalau dari fisiknya. Nah, lalu bagaimana dengan performanya? Kencangnya si cooler fan ini? Kita coba saja. Kita buktikan. Oke, teman-teman. Ini jadi sudah tercolok ke adapter. Kita langsung nyalain aja. Dengan tombol on-off di sini. Weiss. Menyala lampu LED berwarna biru. Dan ini karena potensiunya masih berada di nol, Jadi, dia tidak berputar. Kita akan coba putar pelan-pelan. Nah, dia berputar. Langsung saja ya, kita gaspol. Sampai mentok. Busee. Jadi, seperti ini, teman-teman. Ini kencang banget sih, gila. Teman-teman mungkin bisa dengar suaranya ya. Tuh. Ini, kalau kami gambarkan nih. Ini lampu softbox aja sampai goyang-goyang. Karena kena anginnya. Ini emang kencang banget. Oke, cukup. Cukup, 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 cukup. Ini sarang laba-laba di atap kami goyang semua ya. Rontok semua nanti. Oke. Jadi, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Performanya. Gimana? Gila ya. Kencang ya. Memang kencang sih. Tapi, sayangnya kita nggak bisa coba. Karena kami tidak ada laptop yang berongga. Tapi, setidaknya dari kencangnya angin yang keluar, ini sudah bisa kami bilang dibandingkan cooler fan yang ada di pasaran, ini cukup oke sih. Nah, teman-teman bisa dapat ini di toko online. Seperti Tokopedia. Nah, di sini kami kasih lihat. Tokonya namanya ini Sun Cell. Dari Surabaya. Dan untuk cooler fan ini, dia harganya Rp. 365.000. Nah, tadi ada, saya sedikit ada salah informasi. Jadi, untuk yang laptop ini, setiap kipasnya ini memiliki kecepatan Rp. 6.000. Rp. 6.000. Jadi, kalau digabung, total keduanya itu, kalau di sini sih ditulisnya Rp. 10.000. Dua fan, total Rp. 10.000. Bisa diatur sendiri. Ya, betul sekali. Itu pun udah kencang banget. Oke, kita lanjut ke produk berikutnya. Lanjut ke ini ya. Fan untuk modem. Nah, sesuai ukurannya, ini sedikit lebih kecil dan kipasnya hanya ada satu, tapi kipasnya lebih besar dari yang dimiliki laptop tadi. Kita lihat dari sisi persisi dulu. Jadi, hampir sama dengan yang versi laptop, finishingnya akriliknya rapih. Cuman, lagi-lagi di sini kami menemukan ini gampang sekali copot. Bahkan tadi beberapa kali copot. Ini mungkin perlu diperhatikan untuk sunshell ke depannya. Nah, terus kemudian ini, karena ini hitam ya, jadi tidak bening kelihatannya lebih apa ya, lebih rapih aja gitu. Finishingnya overall hampir sama, dan powernya di sini menggunakan USB. Nah, ini kami nanti akan mencobanya menggunakan powerbank saja. Ini berarti bisa pakai powerbank ini. Kita langsung saja nyalakan. Seberapa kencang? Apakah ini Rp. 17.000 juga? Belum baca informasinya. Ini udah nyala, teman-teman. Kencang ya? Tapi, rasanya tidak sekencang tadi. Jadi, kemungkinan ini RPM-nya lebih rendah dari yang laptop punya. Ini lebih silent gitu. Wajar sih. Kalau dia nyala 24 jam untuk modem, kalau berisik itu kan mengganggu juga. Tadi kan kencang sekali suaranya. Cukup praktis. Dengan USB, anginnya cukup oke untuk meningginkan modem. Saya rasa juga, ini cukup bisa diandalkan sih. Sekarang kita lihat harganya. Untuk yang, apa namanya, cooler fan untuk modem ini. Jadi, harganya Rp. 115.000. Seperti yang kami perkirakan sebelumnya, karena ini tidak terlalu kencang putarannya, ternyata dia hanya Rp. 3000.000. Kita lanjut ke produk selanjutnya. Kali ini ada, ini yang ditunggu-tunggu. Cooler fan untuk smartphone. Kalau dari Suncel-nya sendiri bilang, agak lucu sih. Jadi, cooler fan ini diperuntukkan untuk HP-HP kentang gitu teman-teman. Jadi, untuk HP-HP yang speknya kurang tinggi, ketika dipaksa untuk main game, otomatis dia akan over performance dan dia akan panas. Jadi, ini diklaim bisa menghasilkan, ini diklaim bisa menurunkan suhu dari smartphone tersebut. Nanti kita akan coba juga. Kita lihat sisi-persisi dulu ya. Di sini agak beda teman-teman. Ini finishing-nya agak kurang rapi ya. Jadi, lihatlah di sini. Nah, di bagian colokannya ini kayak agak naik gitu. Kayak meleleh, naik gitu. Kemudian di sini juga, ini juga sepertinya naik, tidak presisi, kiri dan kanan beda. Begitu juga dengan yang, ini. Ini bahkan cenderung melengkung. Ini naik. Jadi, finishing-nya kurang rapi di sini. Tapi di sini, nggak ada karet-karet. Jadi, oke lah. Nah, di sini dia pakai konektor micro USB. Jadi, kemungkinan juga bisa pakai powerbank harusnya. Kita langsung coba saja, seberapa kencang. Yuk. anginnya ke sini. Kontrolnya ada di sini, potensiunya ada di sini ya, bagian bawah nih, teman-teman. ini kita bisa putar-putar. Kita akan mentok ke... Ah, lagi. Ini luar biasa sih. Ini luar biasa sih. Ini kencangnya gila sih. Masuk angin asli. Oke, cukup. Eh, sorry, salah. Kita coba yang satunya ya. Coba yang satunya. Kita coba yang satunya. Oke. Ini yang tempel. Oke, sama. Sama kencangnya, dan kalau dari suaranya, memang ini jauh lebih kencang dari yang laptop punya. Berarti, benar, ini 17.000 RPM. Luar biasa. Tapi, bagaimana ketika dia digunakan di smartphone? Apakah dia akan mengurangi suhu? Nanti kita akan coba ya. Untuk pengujian, kita akan menggunakan smartphone ini. Oh, harganya lupa. Harganya dulu. Nah, untuk harganya, ini benar ya. Extreme, model tempel 17.000 RPM. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan harga 165.000 rupiah. Oke, jadi jelas, ini 17.000 rupiah. Memang suaranya lebih mengerikan dari yang laptop tadi. Kencang sekali. Nah, tentunya, kita juga akan menguji, bagaimana ketika kipas ini digunakan langsung di smartphone. Apakah dia bisa mengurangi suhu atau tidak? untuk pengujian kami akan menggunakan ini. Sharp Aquos SHV39. Langsung saja kita masuk sesi pengujian. Oke, teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan pengujian suhu. Jadi, di sini kami sudah main terlebih dahulu. Ini masih ada sisa 27 orang yang hidup. Jadi, kemungkinan ini sudah mendekati akhir pertandingan. Lebih dari setengah pertandingan, suhunya sudah naik. Nah, ini kita tes suhu terlebih dahulu. Di bagian layar, ini mencapai 40 ya. 40 derajat. Kemudian di bagian belakang, 41, 40, 39. Ya, ini paling panas di sini. 41, di depan, 39, 40 lah. Nah, sekarang, kami akan memasang kipas. Apakah dia bisa menurunkan suhu? Cara pakenya begini. Kemudian kita pasang. Ini cukup ribet ya sebenarnya. Kita maksimalkan. Kita tunggu beberapa saat. Apakah dia suhunya turun atau tidak ya. Sambil kita pantau. 38. Oh, masih 39,6. Di bagian layar. 40. 39, 40. Sambil turun. Di bagian belakang. Turun. Asik. Ini lihat ya. Tuh. 32, coy. Keren. 33, 34, 32, 34. Tadi teman-teman bisa lihat ya. Di bagian belakang itu 40 ya. Sekarang turun jadi 34. Kita coba main lanjut. Sampai akhir pertandingan. Instant turunnya. Kita cek lagi. Di bagian layar. 39, 40. Masih sama. Tapi di bagian belakangnya turun drastis ya. Tuh. 33. 35. Tadi 40. Oke. Kami rasa cukup. Sekarang kita lihat suhunya. 37, 38. Turun. Satu derajat. Itu cukup sangat lumayan. Dan di belakang. 37. 36. 37. Ya. Jadi ini memang. Bukan gimmick ya. Teman-teman. Ini memang benar-benar bisa menurunkan suhu smartphone kalian secara instan. Ketika dipasang tadi langsung turun dari 40 ke 40. Eh. 40 ke 35 derajat celsius. Oke teman-teman. Jadi kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kita akan bahas dulu kelebihan dan kekurangan dari produk-produk dari Suncel ini. Cooler fan dari Suncel. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Jadi jelas kekuatan utama dari Suncel ini ada di bagian power kipasnya tuh yang super kencang. Angin topan kalau kata mereka. Ya memang terbukti sih. Ya. Dan kita juga bisa lihat sendiri dari sesi pengujian terutama untuk produk yang ini. Untuk smartphone-nya. Dia bisa menurunkan suhu secara instan. Itu gokil sih. Maksudnya ya ini berarti benar-benar produk ini benar-benar berguna gitu. Bukan sekedar gimmick keluarin angin doang. Tapi ini memang bisa berfungsi dengan baik gitu. Nah sedangkan untuk kekurangannya. Yang pertama finishing. Terutama di bagian karet-karet ini. Ya cukup mengganggu ya. Ya mungkin bisa diperbaiki ke depannya oleh pihak Suncel. Sebagai masukan. Dan kemudian kekurangan selanjutnya adalah suara. Ya itu wajar sih ya. Sekencang itu suaranya jadi kencang sekali. Tapi memang cukup mengganggu sih suara. Terutama untuk yang smartphone 17.000 RPM ini. Tadi ketika main teman-teman mungkin bisa dengar sendiri dari videonya. Suaranya lebih kencang dari suara saya. Itu entah apakah bisa diperbaiki atau tidak. Tapi misalkan nggak bisa pun juga ya wajar gitu. Karena memang putaran kipasnya benar-benar kencang gitu. Nah ke pertanyaan terakhir. Apakah produk ini worth it untuk dibeli atau tidak? Secara fungsi ya. Ini sangat worth it untuk dibeli. Karena memang works dan berguna. Dan dia bisa bekerja dengan baik. Tapi dari segi harga. Sebenarnya kami juga kurang tahu. Karena kami juga tidak memantau kompetitor harganya seperti apa. Yang jelas kalau kami menilai. Fungsi dan harganya. Itu kami bisa bilang ini worth it untuk dibeli. Terutama untuk yang smartphone. Kebetulan kompetitornya sepertinya masih sedikit ya. Di Indonesia terutama. Jadi Suncel ini boleh lah. Jadi pilihan ketika teman-teman memerlukan cooler untuk smartphone. Nggak perlu lagi pasang-pasangin di bawah HP. Tinggal beli ini. Pasang. Main. Suhu langsung turun. Oke. Mungkin sekian video review produk cooler fan Suncel dari Gossip Techno. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gossip Techno. Bye-bye. Mantap. Kenceng banget nih. Sampai masuk angin. Sampai jumpa lagi.